Kapolsek Weiserdang beserta jajarannya adakan curhat Jumat di Desa Hadi Mulyo, Kecamatan Weiserdang, Kabupaten Mesuji Lampung, Jumat 13 Januari 2023. Pada giat ini, Kapolsek Weiserdang Ibtu Bambang Priantoro, didampingi Kasium Aibda Nazarudin bersama Kanit Binmas Bripka WR Widodo, Kanit Provos Aibda Izarudin, Kanit Intel Bripka Teguh Yuliawan, Kanit Sabara Bripka M Jomeko, KSPKT Bripka Wisnu Suseno, Kapospol Labuhan Batin Brippol Aidil Pitriawan, SH, Kapospol Hadi Mulyo Brippol Tony Nurman, dan Briptu Muhtar. Dalam kegiatan ini, masyarakat Desa Hadi Mulyo menyampaikan sejumlah persoalan, yakni terkait anak sekolah yang putus sekolah dikarenakan hamil di luar nikah, asap tobong arang pengolahan karet yang mengganggu pernafasan, dan kegiatan hiburan masyarakat organ tunggal ingin diperpanjang waktunya. Di desa kami ada beberapa anak sekolah yang putus sekolah dikarenakan hamil di luar nikah, oleh karena itu kami meminta solusi dari Bapak Kapolsek dan anggota. Juga terkait dengan banyaknya asap tobong arang karet yang membuat masyarakat mengeluh karena susah bernapas dari asap itu. Namun kami sadar itu adalah usaha dari masyarakat sehingga kami meminta solusi dan arahannya, Pinta Karyanto Kepala Desa-Desa Hadi Mulyo, ketika menyampaikan aspirasinya. Terkait kegiatan hiburan masyarakat organ tunggal yang selesai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan kegiatan lainnya kami minta agar ada kebijakan penambahan waktu. Karena kasihan tamu undangan yang datang abis maghrib atau isya karena masyarakat di sini kalau datang hajatan atau menyumbang abis maghrib atau isya. Jadi saya mohon kebijakan waktunya, kata Zahidin seorang warga. Menanggapi hal itu, Ibtu Bambang Priantoro menyampaikan bahwa terkait masalah anak sekolah atau remaja yang hamil di luar nikah, termasuk kenakalan remaja dan geng motor. Dirbin Mas Polres Mesuji sudah mengeluarkan perintah untuk Babin Kamtip Mas hadir di sekolah guna memberikan penyuluhan. Kalau siswa-siswi masih dalam KBM merupakan tanggung jawab pihak sekolah, namun kalau sudah selesai kegiatan merupakan tugas orang tua dan kita bersama. Maka dari itu, kami sering melaksanakan patroli malam. Jika banyak anak sekolah yang malam hari masih berada di luar, kami meminta bantuan pihak desa untuk menegur agar mereka pulang ke rumah. Kami juga siap untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada siswa-siswi. Tidak harus di sekolah kalau memang takut mengganggu KBM namun di tempat lain yang memungkinkan. Kalau terkait hiburan masyarakat memang peraturannya sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kalau memang dari masyarakat meminta kebijakan waktu. Saya tidak bisa memberikan kebijakan jadi tolong agar disiasati agar bisa sama-sama berjalan dan tidak melanggar peraturan yang ada. Terang Kapolsek. Sementara terkait masalah asap tobong arang karet, Kapolsek mengaku akan mengundang seluruh pihak terkait untuk rapat menanggulangi masalah tersebut. Saya sudah mendapat keluhan dari masyarakat yang berada di desa lain. Apalagi masyarakat yang menyadap karet pada dini hari jam 4 atau 5 pagi. Kami juga sudah merasakan sendiri apabila patroli malam hari. Memang asap apabila mengenai mata pedih. Saya beserta kanit sudah berkoordinasi dengan Bapak Camat Weiserdang dalam waktu dekat ini. Kami akan mengundang seluruh pengusaha tobong yang ada di kecamatan dan mengundang dinas lingkungan hidup, dinas perindustrian serta dinas satu pintu perizinan untuk rapat guna bersama-sama menanggulangi masalah tobong arang ini. Ujar Kapolsek. Giat curhat Jumat sendiri kata Kapolsek kepada media. Dilaksanakan dalam rangka sosialisasi ketertiban masyarakat. Lalu menekan tingkat kejahatan dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Terkait kegiatan itu, Kepala Desa Hadi Mulyo, Karyanto, mengaku bersama Pamong Desa akan menindaklanjuti apa yang menjadi program Polsek Weiserdang. Kepala Desa Hadi Mulyo, Kepala Desa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!